selamat menikmati cara mengetahui bagaimana cara mengetahui kebocoran pada unit kita teman-teman jadi sering teman-teman bertanya bang bagaimana kita mengetahui kalau unit kita itu bocor dan dari manakah bocornya itu yang mana sih yang harus kita perbaiki karena kebocoran itu tidak nampak jadi teman-teman ikuti terus karena nanti ada hal-hal penting yang akan saya sampaikan sampai videonya selesai ya teman-teman oke teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe nya oke kita lanjut nah teman-teman kita fokus pada unitnya saja teman-teman ya biar lebih mudah untuk saya jelaskan yang pertama sekali teman-teman kalau terjadi kebocoran di unit teman-teman itu yang pertama teman-teman isi udaranya itu kurang lebih sekitar seribu pesi ya teman-teman ataupun kurang-kurang sedikit tidak masalah setelah itu teman-teman teman-teman masukkan ini ini kebetulan gejeluk ya teman-teman supaya lebih mudah untuk saya jelaskan karena perbedaan dengan PCP itu cuma bedanya pompa gejeluknya ini tidak ada jadi sama saja semua ya semua unit sama ini caranya jadi teman-teman cukup teman-teman masukkan ke dalam air ujungnya saja teman-teman sampai sini ya tidak perlu masukkan semua sampai sini saja jelukkan ke dalam air nah ini kita anggap sudah masuk ke dalam air sejauh ini saya teman-teman nah ini kita anggap sudah di dalam air ujungnya ini nah yang pertama sekali teman-teman seandainya terjadi kebocoran A mengeluarkan gelombang udara itu dari sini balon udaranya dari sini ataupun dari sini karena di dalam air kan dia nampak jadi yang terjadi kebocorannya itu disininya teman-teman nah disini disini ada klep pompanya di dalam sini cukup teman-teman buka fan ini cabut ini perbaiki klep yang ada di dalam sini nah kalau terjadi kebocorannya disini atau disini teman-teman ya itu sangat mudah caranya nah yang kedua teman-teman terjadi kebocoran lewat sini lombang udaranya balon udaranya itu keluar dari sini nah jadi itu di dalam sini ada klepnya teman-teman ya di dalam sini ada klepnya jadi klep ini yang teman-teman perbaiki nah udah teman-teman dan yang selanjutnya jika udaranya keluar dari ujung laras teman-teman pastikan dulu ini tertutup rapat ya nah ini tertutup kalau tidak tertutup ini teman-teman maka udaranya akan keluar dari sini maka ketika teman-teman masukkan ke dalam air nanti tidak ada keluar udara dari sini ya balon udaranya dari sini nah makanya kita tutup ini ini sudah tertutup rapat maka udaranya akan keluar kemari nah kalau keluar udara dari sini teman-teman maka terjadilah kebocoran pada bagian tabung dalam ini teman-teman yaitu falupnya atau kami sebut itu teplon ya teplon yang dipukul oleh hammer ini nampak besi asnya yang panjang ini as panjang putih itu nah jadi terjadilah kebocoran di situ teman-teman ataupun terjadi kebocoran pada seal o-ringnya seal-sil o-ring di dalamnya itu nah jadi itu yang harus teman perbaiki ataupun diganti saja teman-teman ya nah sudah dicek di depan ini tidak terjadi kebocoran tapi udaranya tetap habis berarti ada tempat lain yang bocor satu lagi teman-teman yang itu ini hanya terjadi pada gejeluk saja teman-teman nah disini jadi masukkan masukkan ke dalam air semua sampai kemari sampai kemari saja teman-teman jangan kesini ya jangan kesini disini jangan nah lihat disini apakah ada terjadi kebocoran karena disini juga ada sealnya teman-teman jadi kalau keluar udara dari sini atau dari sini ya dari sini berarti ada seal o-ring kecil disini yang harus teman-teman ganti nah itu mudah ya teman-teman nah untuk selanjutnya teman-teman ini hal yang penting yang mungkin tidak diketahui banyak tidak diketahui oleh teman-teman pemula ketika teman-teman isi udara itu seribu dia tidak terjadi kebocoran nah sudah dicek seperti yang saya suruh tadi tidak ada kebocoran dan setelah diisi udara sampai 2.500 pesi maka udaranya lepas lagi katanya nah jadi ketika dicek masukkan ke dalam air lagi maka yang terjadi kebocorannya dari sini udaranya keluar dari sini nah dari pen ini ataupun dari bautnya ini ataupun dari ini teman-teman ya dari penutup ini nah itu terjadinya bukan pada klepnya teman-teman nah tapi pada seal o-ring di sini dua ada yang satu ada yang dua nah seal o-ring ini yang sudah terjadi kerusakan nah jadi ketika kita isi udara seribu itu dia masih sanggup untuk menahan dia tidak keluar jadi pas kita isi lebih dari seribu sampai 2.500 atau 3.000 maka seal o-ring ini tidak sanggup menahan lagi teman-teman maka terjadilah kebocoran nah jadi cukup dimana saja yang terjadi kebocoran disitulah teman-teman perbaiki ya disitu saja teman-teman perbaiki jadi tidak pasti harus bongkar semua biayanya terlalu besar teman-teman ya kalau kalau bocor di sini ya ini saja ya dimana saja lah pokoknya jadi biaya kita tidak terlalu mahal teman-teman oke itu saja teman-teman semoga bisa bermanfaat terima kasih jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sohobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati